berikut ini cara menonaktifkan aplikasi bawaan di hp xiaomi disini xiaomi redmi 6a untuk itu kalian tinggal sesuaikan jadi kalau di xiaomi ini kalau kita lihat di bagian settingan aplikasinya yang untuk aplikasi bawaan misalnya seperti aplikasi browser ini nah ini terus kita masuk saja ke pengaturannya Nah itu tidak ada tombol menonaktifkan atau disable aplikasi jadi cuma ada paksa berhenti wisata pembaruan bukan berarti kita menonaktifkannya jadi untuk itu cara yang harus kita lakukan mengganti bahasa dari hp xiaomi pertama kalian buka pengaturan lalu kalian pilih ini pengaturan setelan tambahan lalu kalian pilih bahasa dan masukkan ubah ke bahasa Inggris yang ini bahasa pilih English United Kingdom sama saja Inggris India Inggris Amerika juga sama setelah berubah ke bahasa Inggris kalian kembali ke beranda biasanya memang agak berat kalau kita ganti bahasa jadi kalian tinggal tunggu saja menunya muncul langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan yaitu membuka aplikasi Google Play Store yang ini Play Store setelah itu kami pilih akun tiga garis yang ada di sudut kiri atas lalu kalian pilih bagian ini bawah sini ada hub and feedback lalu kalian pilih ada menu yang namanya disini reinstall and renewable apps klik di bawahnya ada menu yang namanya klik gulik saya ke bawah ini reinstall apps remove it or turn off pilih ini nah delete app that you install nah disini kita pilih tab to go to application setting nah begini tampilannya jadi kalau kalian ingin menaktifkan aplikasi bawaannya seperti ini tiga jadi aplikasi bawaan kalau browser ini tidak bisa misalnya kita ingin menaktifkan aplikasi Duo ini nah ini ada tombol disable pilih disable nah seperti ini tombolnya sudah berubah jadi enable kalau ingin menaktifkan pilih ini misalnya Google Play Movie ini pilih disable pilih ini nah bisa kalian lihat sangat mudah jadi untuk itu kan tinggal disable saja atau nonaktifkan saja aplikasi yang ingin kalian aktifkan yang tidak kalian gunakan setelah itu baru kalian ubah lagi bahasanya ke bahasa Indonesia buka pengaturan atau setting pilih additional setting ini pilih language and input dan pilih language ini lalu cari bahasa Indonesia yang ini jadi itu saja